Halo Sobat Bola, berikut ini hasil lengkap pertandingan Liga Champion Europa di match day kedua tadi malam dan jadwal pertandingan UCL di match day ketiga yang akan ditayangkan SCTV Hasil pertandingan UCL di match day kedua dari grup A, Liverpool berhasil taklukan Ajax dengan skor 21 sedangkan Rangers kalah 0-3 dari Napoli Hasil pertandingan dari grup B, Porto kalah 0-4 dari Kelebreg Leverkusen menang 2-0 atas Atletico Madrid Selanjutnya dari grup C, Victoria Plazen kalah 0-2 dari Inter Milan Bayern München menang 2-0 atas Barcelona Hasil pertandingan dari grup D, Sporting menang 2-0 atas Tottenham Olimpik Marseille kalah 0-1 dari Frankfurt Selanjutnya hasil pertandingan dari grup A, AC Milan menang 3-1 atas Dinamo Zgrip Sedangkan Chelsea ditahan imbang 1-1 oleh RB Salzburg Dari grup F, Shakhtar Donetsk imbang 1-1 dengan Celtic Sedangkan Real Madrid menang 2-0 atas RB Leipzig Hasil pertandingan dari grup G, Copenhagen imbang 0-0 dengan Sevilla Sedangkan Manchester City menang 2-1 atas Dortmund Dan hasil pertandingan dari grup H, Juventus kalah 1-2 dari Benfica Sedangkan Maccabi Haifa kalah 1-3 dari PSG Dan berikut ini kelas main terbaru UCL sampai pertandingan di match day kedua Dari grup A, Napoli ada di peringkat pertama dengan koleksi 6 poin Dibuntuti Liverpool dan Ajax dengan masing-masing 3 poin Kelesemen grup B dipimpin oleh Klubbrich dengan koleksi 6 poin Dibuntuti Leverkusen dan Atletico Madrid dengan masing-masing 3 poin Kelesemen grup C dipimpin oleh Bayern München dengan koleksi 6 poin Dibuntuti Barcelona dan Inter Milan dengan masing-masing 3 poin Selanjutnya kelas main grup D dipimpin oleh Sporting dengan koleksi 6 poin Dibuntuti Tottenham dan Frankfurt dengan masing-masing 3 poin Kelesemen grup E dipimpin oleh AC Milan dengan koleksi 4 poin Sedangkan Chelsea sementara ini ada di peringkat keempat dengan koleksi 1 poin Kelesemen grup F dipimpin oleh Real Madrid dengan koleksi 6 poin Dibuntuti Saktar Donetsk dengan koleksi 4 poin Kelesemen grup G dipimpin oleh Manchester City dengan koleksi 6 poin Dibuntuti Dortmund dengan koleksi 3 poin Dan kelas main grup H dipimpin oleh PSG dan Benfica dengan masing-masing 6 poin Top skor Liga Champion Eropa sampai saat ini dipimpin oleh Lewandowski, Mbappe, dan Erling Haaland dengan koleksi 3 gol Untuk top asis Liga Champion Eropa sementara ini dipimpin oleh Joao Cancelo dengan koleksi 3 asis Sementara untuk top clean sheet dipimpin oleh Manuel Neuer, Antonio Adan, Simon Mignolet, dan Thibaut Courtois dengan koleksi 2x clean sheet Dan berikut ini jadwal Liga Champion Eropa di matchday ketiga Pada hari selesai tanggal 4 Oktober jam 11.45 malam Pertandingan Bayern München versus Victoria Pleasant ditayangkan video dan ECTV Sedangkan Olympique Marseille versus Sporting ditayangkan video Dilanjut hari Rabu tanggal 5 Oktober jam 2 dini hari Pertandingan Liverpool versus Rangers ditayangkan video Ajax versus Napoli ditayangkan video Masih di hari Rabu jam 2 dini hari Salzburg versus Dynamo Zygribe ditayangkan video Sedangkan RB Leipzig versus Celtic ditayangkan ECTV dan video Kemudian di hari Kamis tanggal 6 Oktober jam 2 dini hari Pertandingan Manchester City versus Copenhagen ditayangkan video Sevilla versus Dortmund ditayangkan video Masih di hari Kamis tanggal 6 Oktober jam 2 dini hari Pertandingan Juventus versus Maccabi Haifa ditayangkan video Benfica versus PSG ditayangkan video Real Madrid versus Saktar Donets ditayangkan video Dan Chelsea versus AC Milan ditayangkan ECTV dan video Jika ada perubahan jadwal akan diupdate di video selanjutnya sobat Terima kasih telah menonton video